Nikita Mirzani di Geruduk, Warganet, butut motor Mark Marquez terbakar. Akun Instagram Nikita Mirzani mendadak ramai di Geruduk, Warganet, setelah insiden yang dialami pembalap motor GP Mark Marquez pada ajang MotoGP Mandalika 2024. Insiden tersebut terjadi saat balapan menyisakan 15 lap. Marquez yang mengendarai Ducati harus menepi karena motornya mengeluarkan api. Tim tanggap darurat segera memadamkan api, namun Marquez tidak bisa melanjutkan balapan. Mark Marquez harus memupus harapannya untuk finish di sirkuit Mandalika karena insiden tersebut. Pada awal balapan, sebuah kecelakaan yang melibatkan Jack Miller juga mempengaruhi beberapa pembalap lainnya, seperti Alex Marquez, Alex Espargaro, dan Luca Marini. Kecelakaan ini semakin menambah drama di lintasan. Selepas menepi dari lintasan pada lap ke-11, api kian membesar dan membakar motor sang pembalap yang terkenal dengan julukan Baby Alien. Setelah motornya terbakar, Mark Marquez cepat bertindak dengan membawa motornya ke arah Marshall yang segera memadamkan api. Pas keinsiden yang membakar motor Mark Marquez, akun Instagram mantan pacar John Hobbskin tersebut spontan digeruduk warganet. Pasalnya, Ibunda Laura Mezani alias Loli itu sempat berinteraksi dengan Mark Marquez sebelumnya. Dia juga mengabadikan interaksi tersebut dalam akun Instagram pribadinya. Menyala Baby Alien Tulis akun Instagram Berdasarkan pantauan kolom komentar, beberapa warganet tampak menggoda Nikita Mirzani iwal masalah teknis yang dialami Mark Marquez selama balapan. Mark menyala membara sampai motornya pun ikut menyala kebakar. Tulis seorang netizen Mark Marquez barusan motornya terbakar Ucap netizen lain Jadi sial rider yang foto sama ini orang Ujar netizen yang lainnya Beberapa komentar warganet mengaitkan insiden teknis yang menimpa Mark Marquez dengan candaan mengenai pertemuan Nikita dengan sang pembalap. Interaksi tersebut memancing perhatian warganet mengingat Nikita Mirzani seringkali menjadi sorotan di media sosial pribadinya. Akibat insiden itu, Kutukan Mark Marquez di Mandalika disebut-sebut masih belum terputus di balapan utama. Kegagalan Mark Marquez untuk finish kali ini tercatat menjadi kali yang ketiga. Sebelumnya, dia juga tak mampu melewati garis finish dan bahkan tak ikut balapan pada musim 2022 lalu karena gegar otak. Kini, Kutukan Mandalika tampaknya masih menghantui Marquez, yang lagi-lagi gagal menyelesaikan balapan di musim 2024. Meski demikian, aksi cepat Mark Marquez saat menangani motornya yang terbakar mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk dari para marshal yang sigap menangani situasi darurat tersebut. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you! Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar.